Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Mesin Kreator Channel yang membawakan Seputar tutorial jahit-menjahit Dan informasi Seputar dunia konveksi Sebelum kita lanjut Silahkan yang mau like Comment Dan jangan lupa subscribe Sekedar informasi aja ya Sekarang di daerah Saya Khususnya di daerah Cima ini harga jahit Hancur Satu Kaos harga jahit itu Hampir sama dengan satu batang rokok Ya semoga Kedepannya Cepat pulih kembali ya Harga jahit cepat normal Jangan kayak sekarang Harga jahitnya Unlock Sekitar Dua ribu Satu piece Hampir sama dengan sebatang rokok Oh ya saya doakan Semoga Teman-teman semua Terutama youtuber pemula Channelnya makin berkembang Dan makin sukses Amin Dan sekarang kita akan membawakan tutorial Membuat shell Slayer Ini karena bahannya Saya pakai bahan yang ada aja ya Yaitu pakai bahan JN Bahan Sebenarnya buat jacket Saya akan coba Dibikin buat Slayer Oke kita lanjut Tutorial bikin slayer Dengan memakai Corong Klim Corong jahit Seperti ini ya Corongnya Ini buat Bautnya Oke kita lanjut Tutorial cara membuat slayer Oke kita sekarang Pasang ya Alat Corongnya Ini hanya cukup Nempel aja ya Ini kan ada ini Tempat Untuk corong Kita tempel Ini bautnya Kita pasang Tempel Sesuaikan Jaraknya Dengan posisi jarum Jadi Si corong ini Kita Pasang Satu jajar Lebih Lebih sedikit Jangan sampai miring ya Maksudnya Posisi corongnya Posisi ini Jangan sampai miring Harus lurus Dengan jarum Ini tinggal dibuka Kayak gini Oke kita lanjut Ini bahannya ya Sebenarnya sih Untuk slayer Biasanya pakai bahan Asahi Kita coba Pakai bahan Tas tanjin Ini kita Lipat dulu Seperti ini Jajarnya kita Jahit manual dulu Sedikit ya Kira-kira 3 cm 2 cm Lalu kita Set Seperti ini Ini Gak apa-apa Logo kayak gini Gak apa-apa Kayak gini ya Ini posisi tangannya Harus kayak gini Jadi biar kainnya Agak ketahan Dikit Terus kita buka dulu Ini persegi ya Persegi 4 Ukurannya 50 cm Yang pertemannya Biasa kita Lipat manual dulu Seperti ini Kita upgrade Dikit Nah ini Kita lalu masukin lagi Kainnya Seperti ini Ini kalau posisi kainnya Gak bener Bisa Bisa diatur-atur Ya Kita buka lagi Carangnya Ini sengaja ya Benangnya Benangnya Saya bedain warna Biar kelihatan jelas Hasil jahitannya Kita masukin lagi Kainnya Seperti ini Yang terakhir Biasa kita lipat dulu Baik awal Itu mudah sebenarnya Ini kalau menggunakan corong Nah ini kan yang terakhir Kita buka Corongnya Oke manual Ini yang terakhir Kayak gini Ini update dikit Kita rapikan Karena alat corong ini Membantu Supaya Hasil produksinya Rapi Dan cepat Dan cepat Selainnya Ada jahit Harusnya sih Pake bahan asahi Ya Biar lebih jatat Sambil merokok Ada sedikit cerita ya Tentang Channel Awalnya saya tidak Apa ya Tidak Tertarik Sama bikin channel Atau jadi youtuber Ini awalnya Ini awalnya karena Enak saya Si Bungsu Yang suka dirian Sama si Omaun Teman baiknya dia Teman saya Yang lagi Dari gogoleran Jadi awalnya Enak saya Yang bikin Channel ini Sepi musuh Kenapa saya bisa Tertarikin Channel Karena Ketika saya Apa ya Sepi Kemarin-kemarin Sempat sepi Gak ada kerjaan Kita Nonton-nonton Youtube Ya karena Kalau mau jadi Gini ya Kalau kita cari ilmu Tentang Youtube Tentunya ya Youtube Kalau kita cari Ilmu tentang jahit Ya Ketukang jahit Sebenarnya Tidak ada sulit Ya Ngurus channel Sama kayak Apa ya Kayak ngurus konteksi Tergantung pada Diri kita sendiri Alhamdulillah ya Sampai sekarang Kalaupun kemarin Sempat Tidak ada kerjaan Tapi Tidak lama Jadi intinya Kalau Hasil Seperti gini Seperti hasil jahitan Kalau kita Hasil jahitannya Disukai sama orang Ya Banyak si orang Yang datang kesini Masih kerjaan Masih jahitan Entah itu Maklun Entah itu PO ya Pro order Nah mungkin Mungkin Menurut saya Channel juga Seperti itu Sangat Sangat gampang Yang susah itu Menurut saya Ikuti keinginan Pengen cepat Dimonetisasi Itu yang menurut saya Jadi terasa Sulit Kalau saya Ya Ikuti proses aja Ngapain Dipersulit Kayak jahitan Kalau kita jahitan Kita Rapi Bagus Tentunya Orang yang Hasil Kerjaan kita Kembali Lagi Masih kerjaan Mungkin Begitu aja Ya Secara Dari saya Semoga Bermanfaat